Indonesia tengah mengalami periode bonus demografi yang terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Kita harus memacu kinerja dengan cepat untuk memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari middle income trap, menjadi negara berpendapatan tinggi, serta mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, COVID-19 membuka mata kita akan transformasi yang amat diperlukan di bidang kesehatan. Lebih dari 300 ribu kematian akibat stroke setiap tahun, 4 ribu bayi wafat karena kelainan jantung bawaan, 5 juta balita hidup dalam kondisi stunting. Rakyat Indonesia membutuhkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Berdasarkan mandat itulah Kementerian Kesehatan membentuk 6 pilar transformasi kesehatan yang menopang sistem kesehatan di Indonesia. Transformasi layanan primer, dari fokus mengobati menjadi mencegah. Mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup di layanan primer amatlah penting. Agenda penting lainnya dalam transformasi layanan primer adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Ini kita lakukan karena kita harus menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 280 juta orang di wilayah yang sangat luas. Kita lakukan melalui revitalisasi jejaring dan jaringan puskesmas, yaitu pustu, posyandu, kader yang nanti akan melakukan kunjungan rumah, juga dengan jejaring dengan FKTP lainnya. Transformasi layanan primer untuk screening penyakit menular dan tidak menular yang menjadi prioritas untuk penyakit menular adalah TBC, HIV, dan malaria. Dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, di tahun 2023 dilakukan perluasan screening faktor risiko PTM yang diimplementasikan dalam integrasi layanan primer dan menjadi bagian dari paket manfaat BKN. Transformasi layanan rujukan, dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Dengan sistem rujukan berbasis kompetensi yang kami kembangkan, mulai dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, sampai dengan tingkat nasional, maka pelayanan-pelayanan terkait dengan kanser, jantung, strok, urologi, dan kesehatan ibu anak bisa segera dinikmati oleh masyarakat kita, sehingga masyarakat tidak perlu merobat jauh-jauh hanya untuk mencari pelayanan prioritas tersebut. Dan ini kami persembahkan buat Indonesia. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan Dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri, menjadi mandiri di dalam negeri. Melalui program Transformasi Ketahanan Kesehatan, pemerintah terus berupaya memperkuat ekosistem industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia, dimulai dari penelitian dan pengembangan, produksi, hingga jaminan pasar untuk penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah, menjadi tangguh. Diperlukan penguatan kesiap siagaan prabencana dan penanggulangan secara terkoordinasi, dengan melakukan penyiapan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana. BKPK berperan aktif dalam menyukseskan pilar pembiayaan dalam agenda transformasi kesehatan. Tujuannya untuk memastikan dana yang tersedia untuk kesehatan cukup, teralokasi dengan baik, dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparan dan efektif. Penting untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dengan mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan yang menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Transformasi SDM Kesehatan Di tahun 2023, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah telah berhasil mengisi puskesmas untuk bisa memiliki dokter, di mana mencapai 96,84 persen. Dan puskesmas juga telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang mencapai 56,22 persen. Dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata. Diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium dan rumah sakit. Dari perizinan yang rumit dan lama menjadi cepat, mudah, dan sederhana. Diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga. Dari tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi menjadi dilindungi. Tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya baik dari tindak kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Transformasi teknologi kesehatan Dari teknologi kesehatan yang berfragmentasi dan tertinggal menjadi terintegrasi dan maju. Kita telah berhasil memastikan rekamedis elektronik diterapkan dan menggunakan standarisasi serta modul pada ekosistem satu sehat platform. Lebih dari 22 ribu pasien kes sudah terintegrasi dengan satu sehat platform yang berstandar global dan memiliki sertifikat keamanan ISO 27001 dan 27799 yang diakui di lebih dari 100 negara. Diperlukan akselerasi pemanfaatan teknologi biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran presisi. Melalui inovasi bioteknologi kesehatan, mari kita wujudkan kolaborasi ekosistem kesehatan yang inklusif dan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Transformasi internal Kemenkes Banyak hal yang telah dicapai Kemenkes sejak dijalankannya transformasi kesehatan. Capaian ini didukung melalui transformasi internal Kemenkes yang dilakukan oleh Internal Transformation Office. Sejumlah inisiatif jangka pendek telah dijalankan sejak tahun 2022. Dalam jangka panjang, upaya transformasi internal Kemenkes tidak hanya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional Kemenkes, tetapi juga akan berkontribusi positif pada transformasi sektor kesehatan secara keseluruhan di Indonesia, serta menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi organisasi lain. Disahkannya Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 merupakan awal yang baru untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia. Kemenkes mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun organisasi non-pemerintah untuk ikut membangun secara sinergis sampai seluruh penjuru negeri. Mari kita didik masyarakat kita agar tetap sehat dan jauh dari segala macam penyakit untuk Indonesia emas di masa nanti 2045. Melesat demi Indonesia Emas 2045. Kemenkes hebat Indonesia sehat.